selamat menikmati oke guys sekarang kita sudah ada di perkebunan teh sukanagara tujuan kita ke curug citambur sekarang sekitar jam tengah 12 kurang tadi kita berangkat dari Jakarta sekitar jam 7 lewat sekarang baru sampai sini dan tadi juga baru habis makan ya nah ini kebun tehnya cukup bagus ya dan hawa disini cukup dingin ya dan ini pertama kali saya melewatin dari area sukanagara ini ya pekebunan teh atau desa atau apa lain ya nah dari sini kita sekitar 44 km lagi untuk sampai ke lokasi curug citambur dan ini kan sudah masuk ini kan daerah ini kan Cianjur ya cuman kita nanti mau ke Cianjur selatan jalannya sih agak bergelombang ini ya enggak mulus walaupun memang ya transfer semua ya dalam keadaan baik nah jadi melewatin perkebunan teh sukanagara ini masih ada warung-warung ya untuk minum kopi atau makan masih ada lah cuman kalau malam kayaknya cukup cukup gelap nih ya karena tidak ada penerangan sih oh ada ada lampu kayaknya disini ya sebatas ini dan cuaca sekarang lagi agak mendung nih tapi kita gas lagi ya selamat menikmati sekarang semenjak mendekatin apa namanya pemilihan 2024 ini ya dimana-mana itu ada banyak baliho di sepinggi di sepanjang jalan ini kanan-kiri selalu ada baliho-baliho partai ya ya sama oka sih kalau udah terpilih kerjanya bener sekali lagi ya mampu ada waktu tulipur ya turing lah turing turing kecil mampu masih bisa naik motor naik jalan-jalan ya ujungnya kalau cuman hanya di rumah kan pasti tidur aja jadi kalau kita turing tuh semuanya banyak manfaatnya ya salah satunya psikologi kita pasti terbantu nih karena kita akan melihat ini suasana alam nih mungkin yang udah sering sampai jumat tuh kerja ya nah kayak saya nih ada waktu sabtu nih buat ngegas ya ngegas saya sembari menikmati alam lah ya karena gak punya waktu banyak kalau punya waktu banyak mungkin mau turing ke daerah jawa atau saya sih pengennya ketoba ya turing dari Jakarta ketoba karena kemarin ngecek tiket itu harganya mahal itu kalau pas bisa ada waktu cukup panjang semuanya cuman karena kita kerja di kantor ya libur juga kan terbatas tapi next lah pada waktu pengen lo oh iya saya ini solo touring sendiri ya maksudnya kalau ajak temen tuh kadang-kadang belum tentu waktunya ada nah kita kan pas waktunya ada langsung ngegas aja yang penting ya ada minyak gas terus ya tipis-tipis aja tapi memang ya kalau dicek di beberapa internet ya Cianjur ini adalah salah satu surga curug karena di Cianjur itu banyak banget curug-curug bagus mungkin ya kita harus bantu ekspor juga supaya masyarakat yang di sekitar wisata itu bisa maju juga perekonomiannya ya intinya sih kita kalau mau datangin satu tempat ya berharap supaya tempat yang kita datangin itu wisata itu semakin maju dan banyak membantulah kan kalau ada warung-warung sekitar situ bisa maju jadi membantu perekonomian warga sekitar lah ya itu buah rame tentunya kan orang yang berkunjung situ butuh minum butuh makan akhirnya terciptalah itu ya ekonomi buat masyarakat atau penduduk yang sekitar tujuannya itu sih ya karena sebenarnya Indonesia ini indah banget ya dari Sabang sampai Meraukai kalau bisa dimampuatkan wisatanya untuk diekspor semuanya ini akan membuat Indonesia semakin dikenal secara wisata dan tentunya membantu masyarakat sekitar lah ya apalagi sebenarnya kalau ada diara wisata yang terus disupport oleh pemerintah setempat maka itu lebih bagus sekali secara mungkin pemerintah secara infrastrukturnya ya jalan atau aksesnya untuk menuju ke lokasi wisatanya kanan ini sawah ya sawah semua di beberapa bagian jalan yang kita lewatin ini ya memang kadang ada lubang-lubang yang gak mulus ya tapi kalau jalan sukabumi salut memang diara sukabumi itu akses jalannya itu jalan provinsinya ya itu bagus mulus banget itu coba aja deh cobain ke daerah geopak itu mulusnya bukan main gelombang juga gak ada jalannya mungkin pemerintah pemerintah bisa bantu akses jalan terus diperbaikin karena pasti lah kalau jalan bagus itu lebih wih ini di depannya ada gunung batu apaan nih kalau nih itu ada curuk tuh semuanya cuman kayaknya masih airnya gak terlalu banyak ya yang penting gas dulu dah supaya tahu nih ada bocil melah ya kan gak tahu tuh gunung batu apaan tuh di atas gede banget wow jalan yang kurang mulus 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 quiz affected jalan yang kurang mulus jalan yang kurang mulus jalan langsung jalan unggul mau jalan jauh naik motor ya hati-hati ya lalu kesehatan oke di depan kita sudah ada lagi tuh sudah ketemu lagi kebun teh yang sukanagara juga masih di kawasan sukanagara ya alun alun sukanagara nah selamat menikmati selamat menikmati keindahan, kebun teh, sukanagara ya kalau bandung ada siwide kuncak juga ada dan cianjur ini ada nanti kita lihat di depan sana jadi liburan gak mesti jauh atau punya budget yang gede yang penting ada bensin, gas aja lah kan versi liburan orang-orang beda-beda ya nah, ini kita udah masuk lagi nih perkebunan teh sukanagara ya kanannya juga itu dan jalan ini juga termasuk rame ya, dilintasin oleh warga dan ini dia perkebunan teh sukanagara ini kalau lewat dari sini nih gak dianjurin malam ya kalau berdua sih oke-oke aja karena kita gak tahu ya kejahatan kalau malam hari nah negara nih perkebunan teh sukanagara memang wah bagus ya viewnya ini mantap si anjur the best pokoknya dah bagus banget bagus banget sawahnya dingin di pelanin dikit aja nih motornya sambil melihat kebun teh ini jarang-jarang juga kita kesini kita mau kita lihat dikit lah ya kita lihat dikit lah ya dikitabunan 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 kita terus ook dikitabunan dikitabunan yang esepernas dikitabunan selamat menikmati selamat menikmati